assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya ini gue mau memandingkan air ketapang eh sorry ketapang yang sudah diolah dengan berbagai cara ya teman-teman ya mungkin lain kali kita akan membahasan tentang fungsi daun ketapang ya sekarang kita mau ngebahas ini hasil yang gue olah ya dan ada yang gue beli juga jadi yang ini adalah yang gue olah dengan cara biasa teman-teman ini masih basah nih jadi ini ketapang yang gue olah dengan cara gue cuci gue rendem gue remes remes pake air garam ya ini gue remes remes pake air garam sekali aja teman-teman setelah gue remes remes pake air garam gue cuci terus gue apa namanya gue taro disini dan hasilnya kayak gini teman-teman hasilnya ini udah gue rendem daun ketapangnya gue masukin sekitar 30an menit ya belum terlalu apa namanya ini airnya masih belum terlalu muncul ya jadi ekstrak ketapangnya belum larut masih kuning tapi dikit banget kayaknya masih bening lah nah ini ya ini yang pertama teman-teman nah ini yang kedua ini juga menggunakan ketapang olahan juga cuma ini udah gue rendem gue remes remes pake air garam juga terus udah gue cuci gue cuci, gue keringin gue remes, gue rendem lagi pokoknya ini udah bersih banget terus gue keringin lagi pokoknya ini udah gue olah olahnya lebih lama ya teman-teman ya tapi gue gak pake ungkep-ungkepan gue olahnya lebih lama terus gue keringin lagi dan hasilnya kayak gini nah ini sama ini mirip-mirip sebenernya tapi ini ini lebih keliatan yang ini ya ini lebih keliatan yang ini ini sepertinya udah banyak ekstrak ketapang yang kebuang ya waktu diproses pengolahannya gitu masih ada cuma di dalam sel yang sudah mati ini belum muncul ekstrak ketapangnya gitu ya jadi ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga teman-teman nah ini yang menggunakan ketapang yang sudah diolah lebih lama lagi ya ini pengolahannya dicuci juga direndem terus dikeringin terus dicuci direndem lagi diungkep ya ini pake bedanya ini pake proses pengungkepan jadi daun ketapang yang sudah dicuci dan sudah basah itu diungkep di plastik ya macem-macem ya ada yang sampai seminggu ada yang tiga hari ada yang seminggu ada yang sebulan nah ini gue gak tau karena gue beli ya gue gak tau diungkepnya berapa lama gitu tapi mungkin kalau dilihat secara sekilas yang ini warnanya lebih gelap ya warnanya lebih gelap gitu ini yang daun ketapang yang ketiga jadi proses pengungkepan ini ternyata cukup berpengaruh ya teman-teman ya proses pengungkepan ini ternyata cukup berpengaruh bikin ekstrak ketapang yang ada di dalam sel ketapang sel daun ketapang dan batangnya ini bikin proses pengeluaran taninnya jadi lebih cepat dimana tanin ini adalah salah satu isi dari jadi di dalam sel tumbuhan itu ada yang kan sel tumbuhan itu bagian luarnya dilapisi oleh dindingnya di dalam sel tumbuhan itu bagian terbesar adalah vakuola namanya vakuola atau rongga ya di dalam vakuola itu berisi banyak macem ada air ada alkaloid ada tanin ada apalagi ada macem-macem pokoknya teman-teman ada pigment-pigment lainnya yang bikin pigment-pigment dan lain sebagainya ada makanan jadi beberapa makanan juga disimpannya di vakuola nah salah satunya yang membuat ini jadi berwarna coklat seperti ini adalah kandungan taninnya teman-teman kandungan dari taninnya gitu nah tanin itu orang sering mengenal tanin dengan nama zat penyamak ya kalau pernah dengar proses penyamakan kulit ya dimana supaya kulit-kulit itu bisa menjadi apa namanya jadi lembut ya jadi terawetkan biasanya orang-orang menggunakan tanin nah jadi kalau dari hasil eksperimen yang udah saya buat nih ini ternyata ya lebih lebih pekat yang diproses dengan proses pengungkepan ya teman-teman ya ini diungkep dalam keadaan basah disimpan di plastik dibiarkan nah ya kita akan tunggu sampai besok teman-teman ini udah malam jam 12 kita akan cek besok subuh besok pagi lah kira-kira mana yang udah kelihatan pekat dan kita mau bahas ya menurut analisis saya ya teman-teman ya kenapa kok yang diolah dengan cara pengungkepan itu kok kalau dilihat ini ini sebenarnya 15 menit aja udah langsung luntur ya teman-teman ya udah langsung lumer kenapa kok yang dengan proses pengungkepan itu bisa lebih cepat gitu kita akan bahas insyaallah di konten ini gitu ya kita tunggu dulu ini sampai besok teman-teman seperti apa hasilnya setelah besok langsung kita bahas gitu oke kita skip dulu kita tunggu sampai besok teman-teman sambil kita menunggu hasil dari apa namanya hasil dari percobaan kita ya jadi eksperimen kita kita tunggu sampai besok pagi ya ini kita mau lihat dulu ya ini dari pembahasan saya ya teman-teman ya kan biasanya yang kita lakukan itu di proses pengolahan air apa namanya daun ketapang yang pertama biasanya kita cuci ya biasanya kita cuci ya kita cuci terus kadang kita kasih garam ya seperti tulisan saya jelek kadang kita kasih juga kita kasih apa sih namanya methylene blue ya obat biru ya jadi kadang di proses apa namanya pengolahan ketapang yang kita lakukan itu ada tiga biasanya kita cuci menggunakan garam menggunakan methylene blue nah sebenarnya kalau dilihat dari sini sebenarnya ya ini kalau saya lihat saya gak tau ya tujuan dari orang-orang yang pertama kali mengolah ketapang tapi kalau yang saya lihat sepertinya ya tujuan dari menggunakan beberapa zat ini cuci jelas supaya bersih dari debu dan lain sebagainya garam sama methylene blue ini fungsinya sebenarnya ganda ya teman-teman ya fungsinya ini banyak ya ini pertama fungsi menggunakan garam dan methylene blue yang pertama adalah dia untuk anti ini ya anti apa sih namanya anti mikroba ya jadi anti mikroba ya jadi ini bikin apa namanya bikin si daun ketapangnya ini bersih dari bibit penyakit ya ya salah satunya dari bakteri gitu jadi ngebersihin dari bakteri kan kita tahu salah satu cara bikin air kita nih steril bersih ya kita menggunakan garam garam sama methylene blue nah selain itu juga yang saya lihat itu bukan hanya anti mikroba teman-teman tapi dia fungsinya untuk mengeluarkan yang saya lihat sih gitu mengeluarkan air ya dari vakuola gitu ya jadi seperti yang tadi saya jelasin teman-teman yang namanya sel apa namanya yang namanya sel tumbuhan itu di bagian dalam dia mempunyai bagian yang paling gede yang paling tebal ya kalau saya gambarkan kira-kira gini ya kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini teman-teman ya bentar ya oke ini kalau digambarkan ini bagian paling luar ya bagian paling luar dari sel tumbuhan kalau kita ambil satu sel ya teman-teman ya ini namanya dinding sel nah bagian dinding ini tebal ya bagian dinding ini yang bikin tumbuhan itu jadi kaku ya jadi kaku karena dia punya lapisan luar namanya dinding sel nah dinding sel yang kita sebut dengan selulosa teman-teman kalau teman-teman pernah dengar istilah serat ya nah inilah dinding sel di dalam dinding sel lapisan dalamnya terdapat membran sel nah ini membran sel teman-teman ini mau sel tumbuhan mau sel hewan pasti punya nah jadi tadi ini dinding ini dinding ini membran sel nah seperti yang saya jelasin tadi teman-teman di dalamnya terdapat yang namanya vakuola jadi bagian terbesarnya adalah vakuola gitu dan bagian-bagian lainnya yang mungkin pernah kita pelajari dulu waktu sekolah ya ada nukleus nukleusnya justru udah di kecil teman-teman ada mitokondria dan lain sebagainya banyak nah kita mau ngomongin ini teman-teman vakuola ini nah dalam vakuola ini kandungan paling banyak adalah air teman-teman kandungan paling banyak adalah air ada juga tadi alkaloid ya alkaloid itu seperti kalau di apa namanya di pohon tembakau itu namanya nikotin kalau di tanaman teh namanya tein kalau di papaya namanya papain ya dan lain sebagainya nah itu alkaloid teman-teman selain air alkaloid terdapat juga tanin nah tanin inilah yang biasanya sering kita bahas teman-teman ini yang membuat ekstrak ketapang itu jadi berwarna nah sebenarnya kalau yang saya lihat sih di proses penggunaan air garam tadi air yang dicampur dengan garam dan juga methylene blue itu kalau saya lihat itu fungsinya untuk mengeluarkan ini teman-teman jadi untuk mengeluarkan si ini tadi mengeluarkan si air kan kandungan airnya banyak banget tuh nah untuk membuang kandungan airnya itu jadi kalau kita disini di sekitar lingkungan itu kita kasih air garam air dengan garam maka kalau di teorinya sih ya itu di sekitar selnya ini menjadi hipertonis teman-teman hiper itu tinggi ya ton itu tekanan nah jadi hipertonis ketika di lingkungan luar itu lebih hipertonis berarti kan kandungan cairan kandungan air di larutan itu kan isinya ada dua teman-teman larutan itu kan isinya ada air dan zat terlarut zat terlarut jadi kayak air gula kalau air gula itu kan berarti isinya air plus gula gitu air plus gula nah kalau di luar itu air plus zat terlarut zat terlarutnya ini garam nah di dalam kan juga ada teman-teman ini sebenarnya ada garam juga nah kalau di luar itu kita kalau seandainya di luar itu kita berikan garam maka otomatis akan terjadi proses pengeluaran air jadi air itu akan keluar teman-teman jadi kalau kita merendam tanaman merendam sel tanaman di larutan garam ya ini kan kita luarnya kita kasih garam nih maka otomatis air akan keluar teman-teman air akan keluar air akan merembes gitu jadi akhirnya air ini akan berkurang drastis banget sedangkan di vakuola ini mungkin ya sekitar 90% itu isinya air jadi ketika kita merendam daun ketapang dan kita memeras-meras itu kemungkinan kandungan air yang ada di dalam vakuola itu akan menghilang teman-teman akan hilang semua sehingga isi dari vakuola itu akhirnya adalah akhirnya adalah lebih banyak zat terlarutnya salah satunya tanin bukan hanya itu yang terjadi teman-teman bahkan kalau berkelanjutan kalau saya gambarin lebih lanjut jadi kalau kita menggunakan tadi yang saya bilang sorry kalau kita menggunakan tadi yang saya bilang menggunakan air garam yang terjadi bukan hanya itu teman-teman bukan hanya air yang hilang ketika kita rendam di larutan galam maka otomatis yang terjadi teman-teman jadi tadi membran selnya itu akan lepas teman-teman membran selnya akan lepas jadi tadinya kan nempel di dinding membran selnya akan lepas dan vakuolanya jadi agak mengkerut jadi mengecil jadi ini lepas kenapa bisa lepas karena tadi kan yang menyebabkan membran sel ini bisa nempel ke dinding itu kan gara-gara banyak air yang ada di vakuola karena airnya pada hilang akhirnya membran selnya lepas selnya jadi agak mengkerut nah ini kalau pada tanaman kalau kita siram tanaman dengan menggunakan air garam kan kalau dia emang tanaman yang bukan ada di sekitar tempat tempat seperti pantai dan hutan-hutan bakau dia kalau kita siram dengan air garam itu pasti layu nah penampakan seperti ini biasanya kita lihat tanaman itu jadi layu nah jadi ini karena kita rendam air garam ini akibatnya teman-teman airnya pada menghilang semua dan akhirnya ini isinya jadi pekat di dalamnya jadi pekat pekat karena sudah banyak air yang menghilang nah teorinya gitu teman-teman jadi kalau saya lihat penggunaan yang dilakukan selama ini oleh orang-orang yang mencuci atau mengolah daun ketapang menggunakan garam dan methylene blue itu kemungkinan fungsinya ke satu antimikroba dua mengeluarkan air dari vakuola sehingga hasilnya adalah selnya jadi mengkerut mengecil air di dalam selnya menghilang sehingga di dalam vakuola ini apa namanya kandungannya lebih banyak taninnya lebih apa namanya lebih pekat gitu karena airnya sudah menghilang tadi kan encer tuh nah karena kita udah rendam dengan air garam dia akan lebih pekat nah yang berikutnya dilakukan apa biasanya di pengolahan itu ini kan tinggal gimana caranya tanin ini bisa keluar kan gitu nah di pengolahan berikutnya adalah gimana supaya si tanin ini bisa keluar kan tanin ini dilindungi oleh membran vakuola nih ya teman-teman bisa lihat disini jadi dia dilindungi oleh ini dilindungi oleh membran si vakuola dia dilindungi juga oleh membran sel dia dilindungi juga oleh dinding sel nah gimana caranya biar tanin ini bisa keluar dengan cepat nah cara berikutnya adalah kita harus menghancurkan kita harus menghancurkan atau melemahkan atau ya pokoknya bikin dinding sel ini agak rapuh atau hancur bikin membran sel ini hancur dan bikin membran vakuola ini juga hancur gimana caranya nah mungkin dengan cara-cara pengolahan yang berikutnya diremas-remas direndam lagi dicuci lagi dan seterusnya semuanya saya lihat sih lebih ke sini teman-teman dengan cara diungkep itu tadi apa sih kalau bahasa orang diungkep itu diapain sih kita sebutnya diungkep ya kalau bahasa kita saya gak tahu ya diungkep mungkin pengungkepan itu kan kalau kita lihat ketika kita rendam ketika dia kita simpan kita lihatnya gitu ya kita simpan dia di tempat di plastik di plastik kita simpan di plastik itu kita simpan kita ikat gitu ya di plastik ini daun-daun ketapangnya kita taruh di dalam sini ya teman-teman ya daun ketapangnya kita simpan di dalam ya misalnya ya kita simpan kita simpan saya melihat sih proses pengungkepan ini sebenarnya adalah proses ini kan kita tahu diungkep dalam keadaan basah dia dalam keadaan basah dalam keadaan sudah bersih ya sudah bersih sudah basah dimasukin ke dalam ditutup nah ditutup kalau saya lihat sebenarnya proses basah ini adalah yang kita lakukan ini seperti proses pembusukan teman-teman seperti proses pembusukan itu kalau yang saya lihat ya teman-teman ya ini lebih ke proses pembusukan proses pembusukan dimana proses pembusukan itu kita menggunakan peran dari bakteri dan jamur ya ini kalau yang saya lihat teman-teman pembusukan apalagi dalam keadaan basah proses pembusukan dan pengurayan gitu pembusukan dan pengurayan lah ya pengurayan nah sebenarnya ini kita di proses ini teman-teman kita memanfaatkan kelompok-kelompok mikroorganisme cuma kita gak tahu aja jadi sebenarnya kita disini memanfaatkan mikroorganisme yang namanya jamur ini pasti ada jamurnya teman-teman saya jamin kita memanfaatkan yang namanya jamur dan bakteri nah dimana fungsi mereka itu sebagai dekomposer ya oke ini menurut analisis saya teman-teman jadi kita menggunakan jamur dan bakteri sebagai dekomposer jadi kalau ada yang bilang jangan kita tutup nih biar gak muncul jamur gak mungkin nah kita tutup supaya gak mungkin muncul jamur gak mungkin teman-teman saya yakin saya yakin-yakinnya itu pasti ada jamur pasti ada bakteri bahkan mereka inilah yang sebenarnya berperan untuk menghancurkan ini tadi yang saya bilang dinding selnya dihancurin membran selnya dihancurin membran vakuolanya juga dihancurin supaya taninnya itu lebih cepat keluar gitu itu yang saya lihat jadi justru yang saya lihat jamur bakteri inilah yang sangat berperan di proses pengungkepan ini sehingga akhirnya dengan pengungkepan ini semakin lama maka dindingnya akan makin rapuh makin hancur siapa yang hancurin ya jamur dan bakteri membran sel juga siapa yang hancurin jamur dan bakteri membran vakuolanya siapa yang hancurin ya jamur dan bakteri jadi semakin lama logikanya ya logikanya nih semakin lama proses pengungkepan maka tiga lapisan yang tadi menghalangi pengeluaran tanin di dalam vakuola itu itu akan semakin hancur semakin bagus gitu jadi semakin lama diungkep logikanya akan semakin larut nah proses yang berikutnya kalau udah diungkep kan nanti dikeluarin ya teman-teman ya dikeluarin terus dijemur lagi gitu jadi akhirnya nanti ketika kita apa namanya kita pakai si ketapang tadi yang sudah diolah tadi baru naruh lima menit aja tiga menit lima menit dia langsung lumer ya karena tadi yang saya bilang karena proses proses penghancuran penghalang-penghalang tadi oleh jamur dan bakteri gitu mungkin itu teman-teman jadi kalau ada yang bilang kemarin saya lihat pernah ada lihat konten ya kalau bisa nutupnya rapat biar jamur bakteri gak bisa masuk gak mungkin karena sudah basah kalau gak pengen ada jamur dan bakteri teman-teman dikeringkan dulu dikeringkan dibersihkan dikeringkan baru gak ada jamur dan bakteri tapi kalau udah basah pasti ada jamur dan bakteri gitu ya jadi pengungkapan itu fungsinya disitu mungkin itu teman-teman kalau dari hasil analisis dan pengamatan saya dan logika saya seperti itu gitu jadi memang proses pengungkapan itu sangat berpengaruh di apa namanya di pengolahan ketapang oke kita lihat ya kita skip nanti apakah sudah besok pagi ya besok pagi karena kalau masih malam kayak gini masih tetap belum kelihatan teman-teman kita proses besok pagi aja kita lihat seperti apa apakah ada perubahan yang sangat signifikan di apa namanya di ketapang yang kita rendam tadi oke ini teman-teman ini baru sejaman lah kira-kira ya udah kayak gini sejam sejam udah kayak gini teman-teman karena yang kita mau lihat kita tunggu sampai besok pagi karena kita mau lihat minyaknya juga ya teman-teman ya kita mau melihat minyaknya juga nih gitu kan kadang yang jadi masalah itu kalau minyaknya itu banyak nah itu yang mau kita lihat besok manakah yang minyaknya lebih banyak dibanding ketiga pengolahan ini oke kita cek besok ya ini masih malam jadi masih belum bisa ya teman-teman ya masih belum muncul minyaknya biasanya minyak itu setelah seharian itu baru muncul minyak ini belum ada minyaknya gitu ya oke kita skip sampai besok ya teman-teman ini setelah kita skip semaleman jadi ini jam 12 malam sekarang udah jam 6.37 pagi ya ini kelihatan teman-teman yang hasil dari kita apa ungkep ya ungkepan kayak gini udah pekat lumayan agak lumayan pekat ya ini baru 12 jam mungkin sore nanti akan lebih gelap lagi ya ini yang tadi yang saya remes-remes ya ini belum masih kekuning-kuningan dikit ya mungkin gak terlalu kelihatan karena di video agak kekuningan dikit ya yang ini yang kita sekedar cuci aja ya ini agak kekuning-kuningan cuma sepertinya kuning-kuningnya kurang bagus ya teman-teman ya maksudnya kayak ada kayak ada minyak-minyaknya mungkin ya mungkin disini belum kelihatan ya ada sih lapisan minyaknya sedikit ya semuanya ada lapisan minyaknya bahkan yang udah diungkap aja ada lapisan minyaknya itu ada ya tetep ada ini yang udah diungkap nih teman-teman tetep ada lapisan minyaknya jadi kalau ada yang bilang kalau udah diungkap dan lain sebagainya diolah bener-bener gak ada minyaknya sih saya gak percaya tetep ada biasanya sedikit gitu cuma mungkin kalau udah diproses prosesnya lama ya udah diperes dan lain sebagainya mungkin kandungan minyaknya akan sedikit berkurang gitu tapi mungkin kalau kita sekedar ambil terus kita cuci doang cuci bersihin terus langsung kita pake nah itu kalau kayak gitu minyaknya banyak banget kalau setidaknya kalau udah kita proses udah kita peres-peres ya kan udah kita cuci itu minyaknya sedikit gitu ya oke nah gini teman-teman ya asalkan tidak terlalu banyak minyaknya sih menurut saya tidak ada masalah gitu ya tidak ada masalah masih bisa kok ya jangan sampai jangan sampai di permukaan atasnya itu minyak semua anak kalau udah kayak gitu bahaya tuh ya karena bisa stress nanti ya jadi gini teman-teman ya memang ya hasil ungkepan itu luar biasa karena seperti penjelasan yang saya bilang tadi dengan proses pengolahan yang lama apalagi diungkep ya itu pengeluaran tanin akan lebih mudah karena penghalang-penghalangnya kalau bahasa kerennya apa berir ya bahasa kerennya gitu jadi penghalang-penghalang si tanin keluar dari bagian dalam vakuola itu lebih mudah gitu tapi kalau ini ini masih ketahan nih ini masih banyak sebenarnya tanin di dalam sini cuma masih ketahan nah ini udah keluar nih udah keluar nih cuma ini masih kotor kalau saya bilang gitu masih apa namanya lebih kemungkinan ini ini kalau kita diem ini kemungkinan masih agak kotor lapisan minyak dan lain sebagainya kemungkinan kalau kita biarkan seterusnya akan lebih banyak jadi gitu teman-teman fungsi pengolahan ketapang ya mungkin perlu ditanya juga ketika kita beli ketapang sama orang apakah pengolahannya seperti apa gitu harusnya sih semakin banyak prosesnya semakin lama apalagi kalau diungkap itu semakin bagus gitu oke semoga hasil apa namanya pengamatan saya ini ya menurut yang saya tahu dan kalau ada yang salah mohon diperbaiki ya kalau ada yang salah mohon masukannya bisa saya perbaiki konten ini menjadi lebih baik gitu oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih